Bang Rano tuh bikin sidul itu sebenernya representasi tentang Jakarta sih. Misalnya kalo kita ngomongin Betawi gitu ya. Ya Betawi itu identik dengan kaum miskin kota. Kaum urban yang susah begitu. Karena itu ada mas Karyo yang bukan orang Betawi. Ada mas Bendot, ada nasib ngcangnya yang gak juntrungan. Jadi itu sebenernya gambaran tentang orang kecil gitu. Yang problem di Jakarta itu kan orang kecil gak punya tempat. Kemudian Betawi tuh ada yang darat, ada yang laut. Nah sekarang nih kabarnya reklamasi mau bangkit kembali nih. Dan kawasan di Teluk Jakarta itu yang kampung-kampungnya nelayan Betawi Maritim. Itu habis bang. Dulu orang dadap tuh punya kampung tempat main. Sekarang jadi pik dua. Nah itu juga bagian dari wilayah Abang tuh kemarin tuh. Nah yang begini-begini nih. Yang hero yang ganteng itu tuh. Yang di foto ini kan. Apa yang bisa dilakukan itu. Apa yang bisa dilakukan. Menembus ambiguitas ya. Antara Sarah dengan Jenab. Antara politik dan kepentingan ekonomi kota. Iya. Tapi ada tempat buat orang. Jadi beban gak sih bang. Ketika orang berekspektasi bahwa Bang Rano ini bisa jadi sidul yang sosok palawan. Di film sama di realitanya. Ya maaf ya. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya. Artinya kita harus merubah kita sendiri. Bahasanya mau begini aja. Saya paham kampung dadap. Saya tahu kosambi. Aduh maaf 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 maaf. Jalan hancur bau pesing. Masa mau begini terus. Kembali lagi kejadian kebakaran di Manggarai. Bagaimana gak korbannya banyak. Karena apa. Jalanan kecil infrastruktur air gak ada. Apa mau begini terus. Kan harus berubah kita kan. Gak mungkin. Mungkin kita bisa berbeda. Gak mungkin ini Jakarta akan terus begini kita kenang. Cuma kita lihat ondel-ondel begini aja. Pasti dia akan berubah. Ini yang kita siapkan masyarakatnya. Dari situ pengen merubah kampung sendiri. Tapi kenapa kemarin abang gak langsung aja sih ke DKI. Harus ke kampung sebelah dulu. Ya tentu kan kita namanya belajar. Bisa dimana-mana. Ada yang di UI. Ada yang di Trisaki. Ada yang di Untilta. Mungkin begitu kan. Oh gitu ya. Baru nanti pulang kampung. Baru pulang kampung. Bang Mandra gimana nih. Nanya dong Bang Mandra. Kan Bang Mandra yang paling tau banyak nih rahasianya. Bang Dul nih. Semuanya seperti tadi saya bilang. Masyarakat yang ada di Jakarta. Konotasinya orang sebutnya biasanya nyebutnya betawi-betawi. Betawi jadi jangan jadi anu lah. Jangan jadi bamper gitu ya. Bamper. Apa yang pada saat dia janjikan. Gak banyak-banyak lah. Berapa persen kira-kira yang bakal mau dibuktiin. Pada saat waktunya jadi. Nah balik lagi. Kembali ke masalah orang yang ada di Jakarta. Apa sih tuntutannya. Selain dari memang ada butuh pembenahan. Paling tidak yang berhubungan dengan masalah. Ya kaitan dengan masalah entah itu cagar alam dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan masalah status sosial yang ada di Jakarta. Jangan dirusak. Nah persoalannya Bang Mandra. Dari tadi. Saya tuh minta Bang Mandra nanya ke Bang Rano. Tapi Bang Mandra gak nanya-nanya. Takut atau udah janjiin gak boleh nanya sama Bang Rano. Gimana sih? Gue ketemu aja baru disini.